Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya atau DBD Partai Golkar kembali melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha di tahun 2024. Dalam kegiatan ibadah kurban tahun ini, DBD Golkar menyiapkan 30 ekor sapi kurban yang disebar di 5 kecamatan di Banjarmasin untuk bisa menjangkau seluruh kader Golkar di setiap wilayah. Dari 30 ekor sapi, pihak panitia menyebar 3 ekor sapi di setiap kecamatan, 5 ekor sapi lainnya untuk ormas dan 10 ekor disembelai di kantor sekartariat DBD Golkar Banjarmasin. Di tahun ini, pihak panitia kurban DBD Partai Golkar menginstruksikan panitia kurban di setiap kecamatan bisa menyalurkan daging kurban ke seluruh kader Golkar bahkan hingga ke RT. Dari 30 ekor sapi kurban yang bisa kita siapkan untuk ditutupkan kepada warga yang ditutupkan. Dari 30 ekor sapi ini, kita rekanikan kepada kawan-kawan distribusi ke PK, sampai 12 ekor, koorma, dan 10 ekor ekor, dan 10 ekor ada di kantor DBD Golkar Banjarmasin. Di sini kita juga menggelar kegiatan ini dengan melibatkan semua kormas yang berapresi dengan wakar dan juga organisasi sayap yang didirikan dan didirikan. Sudah menggelar kegiatan 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 Allah SWT. Dan hari ini kita juga sesuai perintah dari peraturan wali kota kita bahwa diharapkan kita sepanjang pesanan kegiatan 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 kegiatan. Sementara itu di tahun ini, pihak DBD Partai Golkar membagikan daging kurban dengan total 5 ribu lebih menggunakan paperback sesuai dengan arahan wali kota untuk tidak menggunakan kantong plastik. Adi Anwar, Duta TV Banjarmasin.